Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabatku semuanya Dimana saja berada Insyaallah kita selalu dalam keadaan Sehat-sehat Alhamdulillah pada kesempatan ini Masih diberikan kesempatan Melanjutkan kegiatan seperti biasa Kegiatan untuk Memelakon pekerjaan Perkebunan sekitar rumah namun saat ini Sekitar rumah saya lagi sedang banjir Tanaman sudah mulai Mulai sudah pada ada yang mati Tanamannya Terendam Hari ini kebetulan juga ada kegiatan di rumah Dan sambil Menunggu kegiatan itu Selanjutnya Kita ada satu pohon ini Satu pohon Bugempil Yang lagi sedang Masih mudah-mudah tangkainya Yang cukup bagus untuk kita melakukan penyambungan Dan saat ini kita akan Sambung nanti dengan Memasukkan empat warna Warna selain daripada warna aslinya Jadi ada kemungkinan besar Jika semua sambungan nanti itu akan tumbuh Maka dia akan menghasilkan lima warna Di antaranya warna putih seperti ini Warna putih nanti kita akan masukkan Kemudian Seperti yang ada di belakang saya Ada warna kuning Ada warna merah Kemudian ada warna keungu-unguan Itu nanti kita ambil Pucuk dari sana Untuk kita pindahkan ke sini Namun Sebelum itu Kita melanjutkan Untuk mengambil pucuk dari sana Kita Lakukan dulu Dari sini Memasukkan ini satu Dan kemudian Sebelum kita lanjut Yang perlu kita harus ketahui Bahwa Untuk sambungan itu Supaya Penyambungannya nanti Lebih Yakin bisa berhasil Karena Dari pisau yang kita gunakan Ada pisau yang masih tajam Nah ini Pisau ini sebetulnya Masih tajam Tapi hanya karena Kemarin Ujungnya ini cukup lama Sudah beberapa hari saya pakai Ini Agak lama Apa Masih baru Tapi Karena kena darah Kemarin Darah ayam Kita lagi sedang potong ayam Menggunakan ini Jadi Agak sedikit berkarat Jadi sebaiknya kita Ganti saja Dengan pisau yang baru Oke saudaraku Saya akan ganti pisaunya ini Jadi kita ganti saja Pisau yang lama Dengan pisau baru Benar-benar Masih baru Mudah-mudahan Dengan menggunakan pisau baru Dia akan lebih Bisa menghasilkan Sambungan yang Baik Oke Nah kita lanjut saja Tangkai mana saja Yang disini nanti kita akan Ambil sebagai Sambungan Yang pasti Paling bawah ini Kita ambil Jadi saya potong saja Tidak menggunakan gunting Jadi saya ambil Agak ke dalam Nah Satu Kemudian Ini yang kedua Saya ambil Agak Ini agak ke dalam Saya gunakan Yang di dalam Jadi tidak Karena saya ingin Menggunakan Pengikat tali rapia Jadi Dia Dari dalam ini Sudah Sudah Terikat Karena Agak pendek Itu mungkin Akan saya pendekkan Lagi nanti Itu dua Kemudian Ini yang ketiga Nah Ini tangkai yang ketiga Kemudian Kemudian Yang keempat Yang ini Jadi empat Cabang yang kita akan Lakukan Cabang ini satunya Nah Oke Jadi semuanya Jadi semuanya Yang di bawah Kemudian yang di atas Ini Karena ini cabang Ini ada cabang Ini terlalu Boleh saja Kita potong Sini saja Sebagai untuk Mahkotanya Yang di atas Yang di atas Kemudian di sini Kita potong juga Sampai sini Jadi biar akan Lebih rimbun nantinya Tapi ada juga Yang perlu kita buang Supaya tidak Saling menutupi Ini kita harus Buang Kemudian Tangkai Ini sementara Biar saja dulu Nanti kita akan Lanjut Kita melakukan Sambungan Kita pakai Yang paling Bawah Adalah putih Yang itu saja Putih Yang putih Ini kita ambil Yang ini saja Pucuk sini Jadi tidak Diambil dulu Nanti mungkin Ada yang Sambungan yang lain Kita pakai Kita buang Ini ujungnya Biar kita pakai Entries yang Lebih panjang Kita buang Sebagian Lone nya Cara Ngirisnya Yaitu Kita Iris Sebelah Menyebelah Dengan Bentuk P Atau Angkarumawi 5 Oke Sudah cukup Rapi Ya Kemudian Kita belah Yang Di bawah Belah Tengah saja Karena masih muda Terutama masih muda Ini Ini kita pakai Pengikat Dua Di bawah Satu Rencana tadi Di bawah Jadi dia langsung Mengikat ini Tapi ini agak Tinggi Saya ambil Khawatir Nanti Kalau tidak Jadi masih bisa Kita potong Di sini Masih bisa Satu kali Sambungan Karena Karena kadang-kadang Bisa juga Mengalami Kegagalan Jadi ini kita Menggunakan Tali rapi Seja Dengan cara Mengikatnya Disimpul dulu Tapi tidak Langsung Dikeraskan Masih terbuka Kemudian Kita masukkan Kita ikat dulu Yang bawah Ya Yang masuknya Yang bawah Dengan Dengan perasaan Saja Tidak terlalu Kencang Dan juga Tidak terlalu Longgar Karena Kalau longgar Juga Ya nanti Tidak Bersentuhan Satu Dengan Yang lainnya Oke Sudah Selesai Ini Kemudian Di atasnya Kita ikat lagi Kita Buat Seperti ini Saja Ya Kemudian Kita Masukkan Ya Sudah Selesai Sambungan Kemudian Nanti Kita akan Sungkup Kemudian Ini Karena Masih ada Tiga Kita Ambil Pucuk Dari Sini Saja Ini Saya Ambil Pucuk Paling Ini Ujung Jadi Bunganya Seperti Ini Kemudian Ini Warna Putih Anu Kuning Kita Ambil Dari Sini Masih Mudah Juga Kuning Ya Kemudian Kita Ambil Yang Merah Yang Merah Kita Ambil Tangkai Yang Ini Saja Jadi Tiga Warna Empat Warna Nanti Akan Lima Warna Dengan Warna Aslinya Yang Di Atas Ini Kita Buang Saja Bunganya Ini Yang Oke Oke, yang kuning kita ambil ini. Ini keuntungan kalau pakai tali rapia, dia akan putus sendiri tanpa kita putuskan nanti. Tapi kalau pakai plastik harus dibuka, kalau tidak dia mencekik di sini. Kalau ini tali rapia, dia dengan sendirinya terbuka. Karena dia, tali rapia ini kalau dia lama dia, apa namanya, itu dengan sendirinya terputus. Kalau tali rapia. Tapi kalau dia plastik, kita gunakan plastik ini. Ini kalau tanpa kita buka, bantu dengan buka, dia akan terjekik nantinya. Karena batang yang ada itu nanti akan membesar tangka itu. Jadi kita harus, tapi kalau ini walaupun kita lupa, dia dengan sendirinya terbuka. Tapi ini tali yang bisa kita buat seperti gini, hanya bugempil saja. Kayaknya sepertinya bugempil. Tapi kalau tanaman pohon yang lainnya, kayaknya agak susah dia. Kemudian ungu, atau ini merah apa ini? Merah ke ungu-ungun, juga bukan ungu, 100% tapi agak mendekati ke warna ungu. Terima kasih telah menonton. Ya, sip. Terima kasih telah menonton. Oke. Ikat lagi satu di atas. Jadi pakai dua ikatan. Terima kasih telah menonton. Wah, mengalami kesulitan ini. Ya, oke. Jadi sudah dapat tiga, tinggal satu. Ini ungu. Ini ungu. Ini ungu. Ya, kuning. Ini ungu. Ini ungu. Ini ungu. Ini ungu. Ini ungu. Terlalu kecil. Ini ungu. one kuning. Ini ungu kung. Kita ambil agak ke pinggir. Sip Oke Agak sedikit kesulitan Terlalu di pinggir Terlalu di pinggir Sudah selesai satu ikatan Tinggal tambah ikatan lagi satu Tidak 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 Warna dengan ini mudah-mudahan Semuanya nanti berhasil Kalaupun ada yang gagal satu Berarti berkurang saja warna Kalau gagal semuanya berarti kembali lagi Hanya satu warna Tapi biasanya insya Allah Kalaupun ada gagal Tidak semuanya Dan bisa juga akan berhasil semuanya Oke saudaraku Demikianlah video saya kali ini Pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Untuk saudara semuanya Oke saya akhiri saja dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh